Pemindahan Ibu Kota Negara IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, PPU Kalimantan Timur akan memberikan dampak secara ekonomi kepada masyarakat. Bukan hanya kepada masyarakat di Kabupaten Penajam Pasir Utara, namun juga seluruh daerah yang akan merasakan dampak adanya pemindahan IKN Nusantara ini. Hal ini dikatakan Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa PKB Irawan Heru Suryanto, Minggu, tanggal 7 Agustus tahun 2022. Ia menjelaskan, dengan adanya pemindahan IKN ini jelas akana memberikan keuntungan secara ekonomi bagi masyarakat. Bahkan pergerakan dan kemajuan ekonomi sudah mulai dirasakan masyarakat di Kabupaten PPU maupun Kalimantan. Ia menilai dengan adanya IKN Nusantara ini roda ekonomi masyarakat juga mulai bergeliat. Irawan berharap agar nantinya adanya pemindahan IKN ini akan memberikan efek secara luas kepada masyarakat. Namun demikian, anggota DPRD ini juga berharap agar pemerintah pusat tidak mengabaikan pembangunan yang ada di Kabupaten PPU. Karena harus diakui bahwa Kecamatan Sepaku yang merupakan tempat pembangunan IKN Nusantara, merupakan bagian dari Kabupaten PPU, sehingga hal ini tidak bisa diabaikan. Minimal lanjutnya, bisa memberikan bantuan keuangan agar bisa mengimbangi pembangunan IKN nantinya.